Nama Larissa Chow saat ini tengah menjadi sorotan publik. Namun, sang mantan suami Alvin Faiz pun ikut terseret karena adanya isu Larissa Chow dituding sebagai pelakor atau perebut laki orang. Isu ini muncul saat Larissa Chow memperkenalkan sosok lelaki yang diduga sebagai kekasih barunya di media sosial Instagram miliknya. Larissa dituding sebagai pelakor berawal dari unggahan di media sosial TikTok, yang membagikan bukti jika Larissa sudah berselingkuh dengan pria lain saat masih menjadi istri sah dari Alvin Faiz. Dari akun TikTok ad Bongkar Larissa Chow, terlihat unggahan video beberapa bukti bahwa Larissa dituduh berselingkuh dengan lelaki berinisial I pada tahun 2018 lalu. Diketahui bahwa sosok lelaki berinisial I ini telah bertunangan dan akan melangsungkan pernikahan dengan teman Larissa Chow. Atas kasus ini, Alvin Faiz pun menjadi sasaran dari warganet. Dirinya dituduh yang pemilik akun TikTok tersebut dengan menyebarkan kebohongan Larissa berselingkuh. Kesal karena Alvin yang tidak tahu soal kasus ini dan namanya ikut terseret, akhirnya Alvin pun buka suara. Melalui unggahan Instastory miliknya, Alvin menjelaskan jika dirinya tidak tahu mengenai akun yang menyebarkan isu perselingkuhan Larissa Chow. Alvin Faiz pun memberi klarifikasi bahwa dirinya bukanlah pemilik akun yang menyebarkan fitnah Larissa Chow. Hal ini pun sejalan dengan Larissa Chow yang tidak percaya jika Alvin Aziz lah yang menyebarkan fitnah tersebut. Larissa percaya bahwa bukan sang mantan suamilah yang menyebarkan fitnah tersebut. Karena Alvin Faiz tidak memiliki nomor teman-temannya, Alvin Faiz meminta kepada warganet untuk tidak mengaitkan dirinya ke dalam kasus tersebut. Dirinya hanya fokus untuk diri sendiri, keluarga dan karirnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.